Upaya membantu korban terdampak musibah banjir dan longsor di Lebong selasa pekan lalu terus dilakukan Pemkap Lebong untuk menyalurkan bantuan yang diterima dari berbagai sumber bantuan. Bantuan yang diberikan tersebut yakni berupa sandang, pangan, hingga sejumlah peralatan yang dibutuhkan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas keseharian. Bantuan tersebut ditempatkan di posko penanggulangan bencana banjir di kantor camat Lebong Sakti. Senin siang, Sekap Mustarani Abidin mengumpulkan enam camat yang wilayahnya terdampak banjir, memastikan jumlah dan data warga yang terdampak dan perlu mendapat penanganan langsung dari pemerintah. Para camat diminta koordinasi dengan para kepala desa agar data yang diberikan valid sehingga tidak ada warga yang tidak mendapat bantuan, khususnya yang berkaitan dengan pangan. Hingga saat ini Pemkap Lebong mencatat lebih dari 200 kepala keluarga yang terdampak bencana tersebut. Karena Jitu Pasna sekarang berjalan, tim kami sedang berjalan, itu infrastruktur sekarang. Nah setelah masa paning ini nanti baru kita bicara tentang infrastruktur yang ada di Kabupaten Lebong. Misalnya jembatan, gorong-gorong, jalan, bronjong, pelapis tebing, kemudian berapa hektare sawah yang terendam, itu tim sedang berada di lapangan. Nah ini berbeda dengan rapat. Sementara itu untuk data kerusakan material dan infrastruktur, Pemkap Lebong telah menerjunkan tim khusus dan saat ini masih dalam proses pekerjaan penghitungan.